Woy kalau nggak dipakai woy kasih aku satu lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya baik lagi di youtube channel paper bersama aku Sahalan Nah oke jadi apa kabar semarin ini Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Marokis Siapa yang kalian menonton video ini salam harap hal karena sehat dan baik-baik saja tentunya Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini terima kasih yang aku ucapkan sudah menonton dan mengklik video-video ini tentunya Di channel reaction kita gitu ya Nah jadi di video kali ini banyak sekali yang merekomendasikan aku untuk membahas atau melihat nonton bareng Reaction dari salah satu channel yang bernama Pauzul Hakim Yang berjudul wow warga Malaysia sangat kaya saya tengok banyak motor sangat aman pula ini buktinya Dan terus terang aku belum ada menonton video ini sama sekali bagaimana pembuktian apakah benar rakyat atau warga-warga Malaysia Benarkah kaya raya dan benarkah banyak parkir mobil-mobil atau motor Motor gitu ya mobil motor dengan begitu aman gitu Nah jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini Dan membuat Sahalan lebih bersemangat lagi tentunya Oke jadi bagi kalian yang mau kenal Sahalan lebih dekat atau mau meminta react video apa lagi Agar gue cepat lebih merespon gitu ya Silahkan kalian DM di Instagram aku Kalian bisa ikut Instagram aku Disana kita bisa tukar pikiran dan saling mengenali satu sama lain gitu ya Tentunya di channel Sahalan ini bukan lain dan tidak bukan hanya satu tujuan Untuk mempererat ikatan tali sulaturahmi Indonesia dan negara Malaysia Ya dan untuk meharmoniskan antara penonton Indonesia dan penonton negara Malaysia gitu Nah jadi seperti biasa kita hitung mundur 3 2 1 mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komandan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku komandanku Dimanapun anda berada Sumbang indah Semoga sehat selalu bos bosku semuanya Oke tadi pagi tundan Saya mengantarkan ibu saya Jadi tadi lewat sini Terus ini saya balik Dan ternyata ini saya mau melaporkan dan komandan Jadi di Malaysia ini kebanyakan gitu Dan rumah itu Oh banyak sangat mobil-mobil yang parkir di depan rumah Sepertinya itu Dan orang Malaysia ini kaya semuanya Sebab apa Iya orang Malaysia ini kaya semua Oke amin kan ya amin Karena berkata itu adalah doa Ini daerah PJS 10 kalau gak salah Jadi di daerah rumah Ini mobil sampai jalan sendiri geng Oh banyak banget Sampai di pinggir-pinggir jalan gitu Oh maya 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 cu Saya heran loh Karena apa Oh ternyata disini juga aman sangat ya Jadi aman tidak ada yang namanya penculan Ya benar sih Atau kereta ya Atau motor car ya Itu gak ada Semuanya aman-aman saja Jadi semua mobil ini di parkir-parkir itu Di depan rumah di ganggang Macam pisang goreng cu Semacam ini saya juga terharu melihatnya ya Kemandannya Nah ini coba saya ke kiri Jadi ini biar lebih cepat Oke tunggu 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 sebentar Tunggu sebentar Ini di sebuah perumahan komplek Atau memang ini Rumah yang biasa-biasa saja Atau memang ini rumah susun Kenapa mobil sebanyak ini Pakir di pinggiran jalan Kalau di Indonesia Gue juga gak bisa jamin sih Apakah baik-baik saja Atau memang bahkan sebaliknya Kalau secara pribadi aku menilai ini Pisang goreng coy Jadi pisang goreng Banyak banget coy serius Dan kemarin aku ada sharing Di beberapa teman yang ada di negara Malaysia Dia cakap ini Kami dalam satu rumah ini Contoh ada 5 orang Ada 5 orang Ayah saya bekerja Ibu saya bekerja Jadi ayah dan ibunya ini bekerja di tempat lain Sementara saya juga pekerja bang Dan adik saya juga pekerja Jadi dalam rumah ini kami ada 5 orang Tentunya kami mempunyai Motor 5 Oke jadi ini adalah Salah satu info yang menarik Menurut aku karena Berapa isi di dalam rumah itu Contoh 5 orang Otomatis Secara otomatis Mereka mempunyai 5 kereta geng 5 mobil gitu loh Karena ayah dan ibu Berbeda pekerjaan bang Jadi kami membutuhkan Sebuah mobil Untuk ya setidaknya lebih nyaman Terhindar dari sinar matahari Tentunya juga terhindar dari Gumboyuran hujan gitu loh ya Tapi setelah dipikir-pikir Memang betul juga sih ya Karena kenyaman itu lebih nyaman Kita membawa mobil gitu Oke jadi kita lanjut lagi bagaimana Bang Paujul Hakim Membuat informasi kepada kita semua ya geng Jangan lupa Kalian subscribe juga channel beliau Agar kita mendapatkan Sebuah informasi yang menarik Dan bisa kita ketahui Dari sebelumnya gitu oke Yang lebih itu di dalamnya itu Ya jadi di depan itu kan ada yang pakai git gerbangnya Tapi yang satunya yang di jalan ini Itu kan nggak pakai git Itu rata-rata Itu mobilnya tiga Jadi di dalam itu kadang ada dua Terus kemudian di luar satu Woi kalau nggak dipakai Woi kasih aku satu lah Saya pun tengok itu salut tuh Tapi ini sangat aman Jadi ini di sekitar perumahan sini pun Nggak ada namanya security atau Apa ya Satpam Nggak ada Nggak ada security Nggak ada satpam Tapi mobilnya aman-aman saja coy Camry kalau nggak salah itu Atau ada mobil Camry Nah ini di sini juga Ini perumahan ini ya Nah ini di depan-depan rumah ini Macam ini kemandan Jadi ini sangat saya salutkan Bahwa di Malaysia ini Saya melihatnya itu Kayaknya sepertinya aman-aman saja Jadi nggak ada yang namanya pencurian kereta Atau pencurian motor car itu nggak ada kayaknya Seperti ini Saya pun panik loh melihatnya ini Saya pun panik Mobilnya itu Kalau udah sebanyak ini sih Bingung juga ya Mobil nasional juga ya Iya mobil nasional Nah 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 Tunggu 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 Ini kalau kayak gini Caranya ngelewat Cara abang ini ngelewat Bagaimana coba Ini kah udah sesempit ini Ini jalan umum atau jalan pribadi sih Ini begitu sangkin banyaknya Mobil-mobil yang parkir di Luaran ya Tentunya di luar teras rumah gitu Jadi ya bisa seperti ini sih Dia bisa dikatakan juga di negara Malaysia Kepadatan mobil gitu ya Cuy bagi gue satu lah Oke kita lanjut lagi Bang Paujul Hakim disini terjebak Oke kita lanjut lagi Mau kemana arah beliau untuk memutar Oke Ini malah parkirnya Disekat dan disekat Oke oke kembali Oke beliau putar balik Iya ini saudara kita orang Jawa nih Gak kena saman Soalnya perumahan itu mungkin ya Tanya tanahnya sendiri Suka-suka dia lah Ini banyak burung-burung Iya betul juga sih Kalau tanah sendiri ya Suka-suka kita Suka-suka kita sih Gak kena saman ini Gangbun tuh Gangbun tuh Oke 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 Sebentar Oke siap Kebanyakan ini memang Orang disini Di Malaysia ya Terutama ya Mungkin di kota ya Di kota-kota Yang semacam ya Kayak Selangor Terus kemudian Bandar Sunway Bandar Kayak Selangor Bandar Pucong Bandar Mobilnya mewah-mewah loh Gila Iya semua punya mobil Kebanyakan yang itu tadi Ada dua itu Yang rusak ya Yang rusak itu gak dipakai Tapi kenapa kok Masih dipakai disitu ya Apa mungkin Untuk dimuseumkan ya Saya pun gak tau Sampai orang pagi-pagi Seperti ini tuh Pasti semuanya Pake kereta Ini mau berangkat pun Pake kereta Masih banyak Ini mau muter-muter Itu dari awal Sampai saat ini Aku hitung Tengok-tengok Sudah puluhan loh Banyak sangat Ini ada Innova 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 itu Saya suka Innova Mobil Iya Kalau ini Pro 2 Myvi Myvi itu Mobil nasional Coba ini saya ke kanan Mobil nasional Beda pergangan Jadi ini gang Atau jalan yang Sudah Block lain Padahal teras masing-masing Di rumah ada sih ya Bandar Raya Bandar Raya Sandway Bandar Raya Bandar Sunway Bandar Raya itu kan Satol PP Kalau di Indonesia Oke Ini Coba kita lihat Nah Masih banyak Saya pun heran Orang Malaysia ini Uangnya banyak mungkin Tapi gak tau ya Sistem disini Pembelian mobil itu Seperti apa ya Kes atau Iya Sistem Oke Kredit Saya juga gak tau Kalau kredit Oke tunggu sebentar Jadi beliau bertanya Sistem Pembelian mobil Di negara Malaysia Ini seperti apa gitu ya Jadi kenapa Mobil bisa sebanyak ini Di negara Malaysia Bahkan di pinggir-pinggiran jalan coy Dan Dari awal Sampai saat ini Aku hitung-hitung itu Sudah puluhan mobil Yang Rasanya gue hitung gitu loh Lebih dari 60an mobil Dari awal Saya lihat Sampai disini Itu Ada gitu loh Gila Jadi Beliau bertanya Bagaimana proses Pembelian mobil Di negara Malaysia Oke Bagi kalian yang tahu Silahkan komentar di bawah Jadi seperti apa sih Cara pembelian mobil Di negara Malaysia Atau secara kredit Cash Atau bagaimana gitu ya Itu terserang Belum aku Koreksi Belum aku ketahui Seperti apa Proses pembelian Mobil di negara Malaysia Ini mungkin DP nya berapa Coba gak tau Saya pun Heran Coba saya ke kiri Oh iya betul Ini ada gang ke kiri lagi Nanti setelah itu Baru pulang Ini saya setelah Ngantarkan ibu Nah Tadi saya lewat sini Itu heran Ini kebetulan Hari Sabtu Hari Sending Hari Sabtu Hari Sending Ini semua Parker disini Belum perangkat Ini masih jam Kisaran jam 7 lah Kalau Kalau di Indonesia Mungkin ya Jam 6 lah Ini belum Batu dulu Hahaha Yang mobil Kayak Apartemen Disana juga Oh Berarti tadi bukan perumahan Oh iya iya Tadi bukan perumahan Geng Lupa saya Triswan kondo Kalau gak salah Itu Ini Di belakangan Ini lapangan Kola sepak Sepak Atau Sukan Saya heran Kemudian Lagi Kalau Yang di rumah Coba kita akan Kesana Coba Lihat di apartemen Itu Mobilnya Seperti apa Saya Masih penasaran Itu Depan itu Sudah Rumah 5 lantai Oh iya 5 lantai Oh iya Ini di apartemen Di perumahan Betul Betul Raya Tapi kok aman Ya Anehnya Disini Kok gak ada Yang khawatir Mobilnya Di Dikadaikan Mobilnya Bukan kaleng-kaleng Ditarik pakai Mungkin ya Lori Jadi Keretanya Dimasukkan Lori Kemudian Dibawa pulang Mungkin Kok gak ada Wah ini Oh iya Kalau di Indonesia Oh iya Kalau di Indonesia Itu Di deret geng Di deret Sama Mobil Pertugas Gitu Oke Saya Mau kerja Dulu Sekarang Mau Berangkat Kerja Ini Jadi Tadi Sudah Ngantar Ibu Saya Bukan Lori Bang Terima kasih Assalamualaikum Rp Oke Jadi Sampai Disini Video Kita Nah Jadi Dia Bercerita Tadi Pagi Aku Awalnya Mengantar Ibu Dan Dia Merasa Penasaran Kenapa Mobil-mobil Banyak Parkir Di Negara Malaysia Tentunya Di Pinggiran Jalan Tidak Di Teras Rumah Masing-masing Nah Jadi Itu Aku Juga Merasa Penasaran Dan Aku Juga Merasa Bertanya-tanya Coba Kalian Komentar Di Bawah Kenapa Mobil-mobil Di Negara Malaysia Suka Parkir Di Pinggir Jalan Padahal Aku Lihat Dari Awal Sampai Akhir Teras Di Rumah Masing-masing Itu Ada Atau Mungkin Dengan Seperti Bahasa Aku Yang Di Awal Setiap Rumah Itu Ada Lima Orang Dan Lima Orang Itu Mempunyai Kereta Atau Mempunyai Mobil Masing-masing Apakah Sebab Itu Mobil-mobil Sampai Parkir Di Pinggiran Jalan Jadi Saya Salah Ariga Disini Tidak Bisa Berkomentar Terlalu Panjang Juga Karena Dari Awal Aku Lihat Sampai Akhir Itu Merk Semua Geng Gila Oke Jadi Saya Agar Disini Untuk Mundurkan Diri Lebih Dan Kurang Salah Minta Maaf Jadi Jika Ada Perkataan Salah Silahkan Luruskan Di Dalam Komentar Ya Tentunya Kebenaran Datang Dari